Ini ada seorang pemulung nih, ditemukan tewas di dalam gubuknya di RT Duo Kenali Besak, Kecamatan Alam Raja Kota Jambi nih. Innaillahi wabarakat huji'un. Informasi tersebut membuat heboh masyarakat sekitar. Nah, kayak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Pria yang diketahui bernama Pasar Ibu, umur 53 tahun itu, pertama kali ditemukan warga yang curiga mencium bau penyengat di gubuknya pada Kamis 6 Oktober 2022 pagi. Karena curiga, tetangga korban akhirnya mendobrak pintu gubuknya dan menemukan korban terbaring di atas kasurnya. Pria tersebut diketahui seorang pemulung, di mana tampak di sekitar rumahnya banyak barang rongsokan. Dari pengakuan tetangga korban, Ratna pada dua hari yang lalu masih sempat bertemu korban dengan kondisi batuk-batuk. Ratna menyebut bahwa korban Pasar Ibu memang tinggal sendiri di rumahnya. Bahkan para tetangga dan rekannya sesama gereja tidak mengetahui keluarganya. Namanya Datu, Pak. Oh, omarganya orang Batak, Pak. Cuman orang Batak, Pak. Pas hari ini begitu. Oke. Dia gabung ke gereja, kan. Masih tutup kami hari itu. Hari apa itu? Gak lama lah. 16. Oke. Baru-baru ke sini. Setiap itu banyak-banyak pertanyaan orang tentang keluarganya, langsung tertutup dia. Dan mau gabung. Tetapi saat ini kalau pengetahuan Ibu, dia tinggal di sini sama siapa? Tidak ada. Tendiri ya? Ini bekerja sebagai apa? Pengetahuan Ibu, dia sebagai? Pengetahuan Ibu, dia sebagai pemulung. Pengetahuan Ibu, dia. Sementara itu, Kapolsek Kota Baru, Kompol Pamanan mengatakan setelah mendapat laporan, polisi melakukan olah TKP dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga disimpulkan korban meninggal dunia karena sakit. Sementara jenazah korban akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir dan proses pengurusan jenazah akan diurus oleh pihak gereja. Warga bahwa ada disimpulkan mayat di depan Kompokan, di Orbe Bawang Sakit. Setelah kita datangi, rupanya informasi dari warga juga, dia adalah bernama Pasar Ibu, yang mana disini dia tidak ada keluarga rumah kuali. Jadi kita menghubungkan gereja, ada gereja katolik, kita menghubungkan gereja katolik, ada senama Pasar Ibu juga. Dia menyukai memang benar, itu adalah warga dari gereja mereka. Jadi semua ini akan diurus dari pihak keputan gereja tersebut, dia merasakan bahwa kita masih ada di matahari. Setelah kita lihat, memang dia kayaknya informasi dari warga juga, dia dua hari udah nampak sakit. Dia nampak sakit, namun dia tidak mau dibalui oleh keluarganya sendiri. Dimas Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.